Hai, kembali lagi bersama saya PJ Tasya, saya PJ Jessica, dan Anda sedang menyaksikan edisi World Youth, edisi Youth Game. Sekarang kita di Limaninika, ada di Go Hill Tasya. Selamat banget kan, suasana baru sejuk, udara segar. Nah, sebelumnya kita ingin menyambut bagi Anda yang pertama kali hadir di gereja generasi apostolik. Untuk jangan buru-buru pulang ya, yuk mampir ke STV Room, biarkan tim kepemimpinan kami berkembang dengan Anda. See you there! Aduh Nina, gue stress banget disini. Kan gak boleh bawa HP kan? Terus gue gak bisa update sosial media gue. Abis itu gue gak bisa main TikTok gitu loh. Joy, kita tuh disini buat belajar tentang iFix Generation. Jadi gak ada TikTok-Tiktokan tuh ya. Nah, ngomong-ngomong soal sosial media. Kan aku udah punya account sosial media, Nina udah punya account sosial media. Jadi buat om tante yang belum punya account sosial media, ayo dong bikin account sosial media. Abis itu check out our Instagram, Twitter, Facebook, dan Youtube channelnya kita. Nah, bagi om tante yang suka macet-macetan di jalan, tetap dengerin kita ya di RPK untuk mendapat pengetahuan firman dengan jadwal sebagai berikut. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk yang sudah ikut menabur untuk pengembangan Dusun Koko. Dan untuk anak-anak youth, minggu ini kita gak ada youth service. Tapi kita akan ketemu lagi minggu depan di youth service hari Sabtu jam 5 sore. Yeay, so see you there. Dan buat ade-ade yang ada di Treasure Land, kalian bisa beribadah di lantai 6 hari Sabtu jam 5 sore dan hari Minggu jam 9 pagi. Bye. And we would also like to say thank you to Pastor Nick for serving us in the house today. Thank you. Seperti anak muda di tempat ini diperlengkapi dengan Youth Camp, kami pun ingin memperlengkapi Anda para pemimpin gereja generasi apostolik untuk mengikuti kelas SPT dan CCLT. Bagi Anda yang ingin mengikuti kelas ini, dapat menghubungi para pemimpin. Dan kami percaya akan banyak pemimpin yang dibangkitkan dan menjadi pemimpin yang sangat efektif. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu yaitu Highlight Youth Camp 2018. Jadi di hari pertama itu tuh aku ngalamin di sini tuh kayak apa ya, belum terbiasa gitu di masa malam-malam. Kayak mau ke toilet aja banyak serangga-serangga. Dan hari kedua itu di malam harinya ada Pastor Eve. Jadi Pastor Eve itu membagikan Oliphix Generation. Semua kita dibukakan matanya. Dan aku disitu aku diingatkan sama Tuhan, oh winner itu kuat, winner itu bisa berubah. Winner itu bisa ngubah teman-teman winner yang ada di sekolah. Habis itu aku disitu kayak ada yang meluk. Pas aku lepas dipegang kepala gitu, dan aku jatuh. Aku belajar dari Women's Talk that kita coba open and be vulnerable with each other, and be comfortable with each other, that we become one, become a family. And it's comforting, this is our ground, this is our place to grow, to really have each other's back. And last night itu kita ada di api unggun, and we really see the cross. It was real, and Tuhan cuma bilang, I love you. That's why I died for you. Just because I love you. And you're very precious, and you're valuable for me. Dan kali datang ke sini tuh, rasanya biasanya mungkin aku rasa kayak camp-camp biasa itu, kayak aku ikut di sekolah. Tapi pas aku datang ke sini, lebih beda, terus lebih rasa menikmati, karena aku rasa ini keluarga aku sendiri. Terus yang selama tiga hari ini yang aku rasakan, aku lebih bisa tahu tujuan aku sebagai laki-laki. Dan aku bisa tahu supaya bagaimana aku harus menjaga tujuan aku. Dan kedua, pas aku, pas di kemarin malam, kemarin itu waktu Rosari bilang berdoa, aku minta Tuhan, kalau kamu benar-benar ada, coba tunjukin aku kamu itu ada beneran, apakah kamu itu Tuhan apa beneran. Terus tiba-tiba aku rasa ada yang bakar aku, dan bakar itu terus aku pengen tahan diri aku, tapi itu nggak bisa. Dan aku tiba-tiba nangis, dan aku dengan otomatis nggak tahu kenapa, aku minta ampun ke Tuhan. Jadi aku mau sampaikan buat teman-teman yang nggak datang, sayang banget, di sini itu seru. Di sini juga kita belajar-belajar banyak dari sini, kalau kalian dari ke sini benar-benar sayang. Bagi om dan tante yang punya anak, maupun teman-teman yang seumur SMP sampai SMA, aku encourage kalian, kalau kalian belum ikut tahun ini, kalian bisa ikut Youth Camp tahun depan. Intinya buat orang-orang, anak muda, anak SMA, SMP, anak remaja yang belum datang, sayang banget deh nggak datang deh. Nanti tahun depan bisa ikut lagi. Dan kami tidak lupa om untuk mengucapkan, Happy Birthday! Let's see you, I think, for you! Dan sekian Agents TV World News. Kali ini saya Vijaya Tasya, dan saya Vijaya Jessica, dan seluruh Vijaya yang bertemu sepadan hari ini ingin mengucapkan, See you at the top!